Wiki hari ini juga selain dari kasus Bakamla, di sini penyidik KPK juga memfokuskan untuk memeriksa ataupun menyidik dari Siti Hartini, yaitu Bupati Klaten terkait dengan kasus jual-beli jabatan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Klaten Jawa Tengah tadi. Sri Hartini ini sudah tiba sekiranya pada pukul 9 pagi tadi, dan pemeriksaan dari Sri Hartini ini hanya berlangsung cukup cepat, yaitu hanya sekitar kurang lebih 1 jam, di mana tadi dari kuasa hukum Sri Hartini menyatakan bahwa ini adalah hanya penganjuan dari perpanjangan penahanan. Ini pun perpanjangan penahanan dari Sri Hartini ini diperlukan oleh penyidik KPK karena masih pemeriksaan atau penyidikan-penyidikan dekat tiling kasus ini masih belum tersesaikan. Sementara itu dari Sri Hartini ini memang diduga menerima uang senilai 2 miliar rupiah, selain itu juga menerima lebih dari 5.000 dolar Amerika Serikat, dan juga menerima lebih dari 2.000 dolar Singapura dari pihak-pihak yang meminta jabatan kepada dirinya. Selain itu, bukan hanya terkait dengan pemeriksaan dari Sri Hartini saja, tapi sudah ada 30 saksi sejauh ini wiki yang sudah diperiksa terkait dengan kasus jual-beli jabatan di Kabupaten Kelaten, diantaranya yang diperiksa oleh KPK. Di sini juga terkait dengan sejumlah petinggi dari pejabat pemerintahan Kabupaten Kelaten, kemudian juga ada staf kecamatan, serta anak dari Sri Hartini sendiri yaitu Andi Purnomo, selaku dari anggota Komisi 4 DPRD dari fraksi PDIP. Selain itu, bukan hanya Sri Hartini saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah ditahan oleh KPK terkait kasus ini, tapi juga ada satu orang lainnya yaitu Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kelaten, yaitu Suramlan, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan oleh KPK. Ini pun diduga Suramlan ini menyuap dari Sri Hartini untuk mendapatkan jabatannya sebagai Kepala Seksi dari SMP Dinas Pendidikan. Demikian wiki.